Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengklarifikasi isu miring yang meragukan netralitas lembaga yang dipimpinnya. Arief menegaskan kebijakan membocorkan pertanyaan pada debat paslon bertujuan untuk menjaga martabat para kandidat. Ketua KPU Arief Budiman memberikan klarifikasi terkait perdebatan mengenai diberikan ya bocoran materi debat pilpres kepada kedua paslon. Menurut Arief pengambilan kebijakan berdasarkan pengalaman debat sebelumnya di mana pertanyaan yang diberikan dinilai terlalu detail sehingga terkesan menjatuhkan salah satu pasangan kandidat pemilu. Arief menegaskan tak ingin ada pertanyaan selain yang telah disiapkan KPU sebagai penyelenggara debat. Seolah-olah KPU begini begitu dan seterusnya setidaknya terhadap tiga hal kami ingin memberi penjelasan. Yang pertama terkait KPU memutuskan menyampaikan terlebih dahulu kisi-kisi pertanyaan terhadap empat tema yang nanti akan diserahkan kepada paslon baik 01 maupun 02. Jadi kami mengambil putusan itu karena kami juga menerima masukan dari masing-masing paslon. Pesan-pesan penting adalah kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan gitu ya atau diserang gitu ya. Karena persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis, tidak substantif. Berikutnya kami ingin martabat pasangan calon presiden dan wakil presiden ini harus dijaga bersama.